Kasus ilangnya uang nasabah Maybank hingga puluhan miliar rupiah terus bergulir. Penyidik Bareskrim Mabespori telah memeriksa 23 orang saksi dengan 10 diantaranya dari internal Maybank. Saat ini penyidik terus berupaya untuk mengungkap keterkaitan dan keterlibatan kasus raibia uang nasabah sebesar 20 miliar tersebut. Penyidik juga akan memanggil sejumlah ahli perbankan. Diantaranya ahli perbankan dari Universitas Trisakti, dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan ahli tindak pidana penjujian uang atau TPPU, serta dari pusat pelaporan dan juga analisis transaksi keuangan atau PPATK. Perkembangan yang terakhir memang saat ini penyidik sudah dalam proses pemanggilan terkait dengan pemanggilan ahli perbankan. Kemudian kebetulan kemarin penyidik sudah sampaikan rencananya akan menggunakan ahli perbankan Universitas Trisakti. Kemudian penyidik juga ke depan juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ahli perbankan dari OJK, termasuk juga ahli TPPU dari PPATK. Karena memang tadi akan ditelusuri terkait dengan aliran dana, kemudian asetnya. Kan kemarin sudah saya sampaikan, penyidik sedang memasakkan tracing asetnya. Kasus Maybank bermula dari laporan atas nama Herman Lunardi, terkait rekening putrinya Winda Lunardi, atlet e-sport, yang kehilangan uang di rekening Maybank hingga 20 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!